Sampai jumpa. 9 lewat sedikit ya. Setelah diundur, harus jadwal awal jam 8. Ternyata dibundur juga sedikit juga. Gak apa-apa, kita mulai seberapapun orang ya. Oke, nomor 1. Jika R dibagi S sama dengan 5, maka nilai R saat S 2,2 adalah? Oke, sederhana ini. Kenapa, kenapa? Nilai R saat S itu maksudnya gimana? Ini kan ada persamaannya nih. R dibagi S sama dengan 5. Berapa nilai R-nya S-nya saat 2,2? Bisa dipahami? A dibagi B sama dengan 4 misalnya. Kalau B-nya sama dengan 3, berapa A-nya? A sama dengan, kan B naik ya. 4 B, 4 kali 3, 12. Berapa R-nya? Berarti R-nya 5S ya? 11. Ya, betul. 5 dikali 2,2 ya? Jadi 11. Oke. Ini, sorry, 5 ya. Ada yang kurang jelas? Pagi, Tiri. Pagi, Bas. Oke. Bisa lanjut? Lanjut. Ya, berikutnya. Jika grafik, dari grafik, pertidak saman yang penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Nah, pertidak samannya yang mana? Yang C ya? Yang C. Gimana kamu dapetin C-nya? Gimana, Ki? Langsung lihat aja. Ya, lihat aja. Oke. Kalau udah sampai ke sana, bagus ya. Ya, yang disumbuh Y itu jadi koeficien X ya. Min 3X tambah 4Y. Nanti dikali min 12. Ya kan? Nah, ini jebakan saya sengaja saya taruh di A nih ya. Kenapa bukan A? G, Re. G, Re. Gak boleh, Pak. Seharusnya kan arah tandanya gak gitu. Tandanya gak gitu. Mestinya gimana? Begini. Gimana tuh ya? Gitu. Kan harusnya ke arah tikar. Karena kan 0 pasti lebih besar daripada min 12 kan? Nah, iya. Yang simple 0. Ini udah pasti 0 ya. Apakah 0 lebih kecil dari min 12 kan? Enggak ya? Iya enggak? Jadi 0 itu lebih besar dari min 12. Jadi kita kali aja negatif semua ya. Kali negatif semua jadi berubah ke sini ya. Ya. Ya, C. Oke. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Ya. Masih sederhana. Gimana? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pagi Zelita. Zelita ya panggilannya? Iya Pak. Oke. Oke lanjut ya. Iya Pak. Berikutnya 1 per X tambah 1 per Y dibagi X, Y. Bisa langsung dijawab? Yang belum lancar dilatih. Yang belum lancar dilatih. Dibagi 6 ya. Dibagi 6 ya. Kan yang di atas kan disamakan penyebutnya ya. 2 kali 3, 6. Nah turun ke bawah ya. Jadi bawahnya 6 kali 6 ya. Sekali silang, 3 tambah 2 ya. Jadi 5. Ini 5 per 3, 6. Nah dengan cara yang sama, ini juga sama. Ini kan yang dibawahnya, samakan penyebutnya X, Y. Turun ke bawah jadi X, Y kuadrat ya. X, Y kuadrat ini cuma ada di B. Ini bukan, ini bukan, gitu ya. Terus yang atasnya pembilangnya X tambah Y. Ada yang kurang jelas? Oke, yang lain kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ya ya. Kalau diam aja saya enggak paham. Oke, selamat datang. Selamat gabung Aziz ya. Iya Pak. Gabung lagi Indira. Lanjut. Di antara sistem pertidak saman linier di bawah, yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran keempat. Tidak berada di kuadran keempat. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Penyelesaiannya tidak berada di kuadran keempat ya. Berarti ada di kuadran 1, ke 2, ke 3 ya. Nah berarti kira-kira begitu ya. Bisa dipahami soalnya? Iya. Jadi jawabannya yang mana ya? B. B. Dengan persamaan geris, kan ini disumbuh Y-nya misalnya A, disumbuh X-nya B. Kan ini jadi koeficien X itu yang ada, yang titik potong disumbuh Y. Berarti AX plus BY sama dengan AB. Atau ntar AB-nya pindah kiri ya. Pertama lihat koeficien AX, BY-nya dulu ya. Karena yang seperti di gambar ini, A-nya berarti positif kan? A-nya positif. Lalu B-nya negatif ya. B-nya negatif. Nah kalau lihat dari pilihan, CDE udah pasti salah ya. Tinggal ini aja nih. Tinggal konstantannya ya. Minus 12 apa plus 12. Kalau disini 3 sama min 4, 3 dikali min 4 itu disini min 12. Kalau disebelah kanan dari sama dengan atau tanda persidak samaan. Karena disualan udah konstantannya di sebelah kiri tanda persidak samaan, berarti minus 12-nya kita pindah ke kiri ya. Jadi 3X min 4Y, tanda persidak samaan pindah ke kiri, jadi plus 12. Ingat Y negatif. Ingat kemarin, kalau Y-nya negatif, yang diarsir di atas, berarti lebih kecil. Jawabannya B. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Oke. Lanjut ya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah. Oke, silahkan coba dulu. Ini yang diarsir ini, yang sebelah ini bisa dipindahin kan? Bisa. Nah, ke sini ya. Kalau dipindahin di sini, jadi? Luasnya apa? Luas? Berapa bagian dari lingkaran? Seperempat. Seperempat, seperempat. Dua lima perempat, sih. Seperempat lingkaran, ya. Oke, satu perempat. Luas lingkaran apa sih rumusnya? PR kuadrat. Iya, PR kuadrat. Nah, R-nya berapa nih? Lima. Lima ya. Lima kuadrat, 25 kan? 25 dikali seperempat. Jadi, 25 per empat pi. Oke. Sip. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Berapa akan nilai P tambah Ki tambah R? Eh, per R ya. Jika diketahui P per 3 sama dengan Ki per 4 sama dengan R per 7. Oke, silahkan dicoba dulu. Selamat menikmati. Tarik. Tunggu. Tarik. Terima kasih. Ada yang dapat. Kalau masing-masing kita bagi satu-satu, jadi P per R ditambah K per R, lalu R bagi R jadi satu. Oke, ada yang dapat. Nilai P per R ini lihat dari persamaan ini ya. K per R juga lihat dari persamaan ini. P per R berarti kamu lihat yang pertama sama yang ketiga. R-nya turun ke bawah, 3-nya naik ke atas. Jadi P per R itu berapa? 3 per 7. 3 per 7. K per R berarti yang ini sama yang ini ya. R-nya turun ke bawah, 4-nya naik ke atas. Berarti K per R berapa? 4 per 7. Yes. Yup. Ini 3 per 7 tambah 4 per 7 jadi berapa? 1. 1 ya, 7 per 7. 1 tambah 1 jadi 2 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Sip. Ada yang tanya? Tidak ada, kita lanjut ya. Oke, nilai 24 pangkat 2 dikurang 23 kuadrat, ditambah 22 kuadrat, dikurang 21 kuadrat. Dan seterusnya, ditambah 2 kuadrat, dikurang 1 kuadrat ya. Ini makin kecil dari 24 ke 1, tandanya selang-seling. Plus, minus, plus, minus. Ya, ada yang punya ide ngerjainya? Dikurang 1-1 ya Pak? Dikurang 1-1? Yup. Gimana caranya tuh? Coba dari belakang aja yang lebih sedikit kan lebih gampang nih ya. 2 kuadrat berapa? 4. 4 dikurang 1 ya. Terus ditambah, ini berapa nih? 16 dikurang 9 ya. Kalau ntar kan 6 kuadrat gitu ya. 6 kuadrat, 36 dikurang 5 kuadrat gitu kan? 25. 25 ya. Sampai berapa kuadrat? 24 kuadrat berapa? Ada yang ingat? 5, 76 ya. Dikurang. Kalau 2-3 kuadrat? 5, 2, 9. 5, 2, 9 ya. 4 kurang 3 berapa? 2. Eh, 4 kurang 1. 3 ya. Ini 16 kurang 9? 7. 7. Lalu ini? 11. 11. Wah, ternyata ini barisan apa nih? Barisan aritmetika. Aritmetika. Aritmetika yang bedanya? 4. 4 ya. Yang terakhir berapa nih? 5, 7, 6 dikurang 5, 2, 9. 7, 6 dikurang 2, 9? Berapa? 7. 4, 7. 7. Sip. Oke, ini barisan aritmetika yang bedanya 4. Ya kan? Berarti n-nya apa? Masih ingat nggak kemarin? Minggu lalu ke 2 minggu lalu. Bedanya 4 berarti 4N. Konstantanya berapa? Suku pertama dikurangi beda ya. 3 dikurang 4. Jadi? Min 1. Min 1. Itu kalau rumus ke N-nya. Tapi kita mau nyari apa dengan ini? Nyari ini ya. 4, 7 itu suku keberapa sih? Gitu ya. 4, 7 di sini kan? 4, 7. Tambahin 1. Jadi 4, 8. Ya nggak? 4, 8 itu 4 dikali? 12. Yes. Betul ya. 12. Oke. Berarti tinggal cari jumlah 12 suku kan? Jumlah 12 suku. 12 dibagi 2. N per 2 dikali A plus UN ya. N per 2 dikali A plus UN. Karena suku terakhirnya udah diketahui. Suku pertamanya 3. Suku terakhirnya 47. 3 tambah 47. 50 dibagi 2. 12 dibagi 2. 300-nya. Sip. Atau 12 bagi 2 aja boleh ya. 6 dikali 50. Boleh. Sip. Jadi 300. Oke. Ada yang kurang jelas? Nggak. Atau ada cara lain yang lebih cepat? Bebas-bebas caranya ya. Ini saya uraiin nanti kalau udah ketemu. Apa? Kalau udah biasa. Baru bisa ada beberapa langkah yang kamu bisa hemat. Oke. Ada yang tanya? Nggak ada lanjut ya. Ada yang nyalin tadi? Nggak. Antong-antong aja terus ya. Kalau antong saya terus aja nih. Oke. Oke. Perhatikan gambar. Jika sudut dalam derajat, berapakah nilai X tambah Y tambah Z? Mana nih? Itu X, Y, Z-nya sama kaki enggak? Enggak ya, Pak? X, Y, Z-nya. Kalau nggak ada keterangan yang gini, bisa enggak. Kayaknya yang kecilnya pasti 25 kan, Pak? Kanan gini. Itu kalau sama kaki. Kalau bisa riang gampang nih ya. Iya, Nih. Ini misalnya bulet. Ini kotak. Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? Jumlah sudut. Iya, berarti. Kotak. X tambah si bulet, ya kan? Iya. Tambah si kotak, tambah, mana lagi? Si bulet, tambah Y, tambah Z berarti ya? Betul? Ini jadi 180 derajat kan? Nah, si bulet tambah si kotak berapa derajat? Jangan kamu bikin 25, Ter. 50. Yes, betul. Ini 50 ya. Berarti ini 50 nih. Iya nggak? 50 ditambah berapa jadi 180? 130. Yoi. Ada yang kurang jelas? Ini cara nurunin ya. Berikutnya kalau ketemu soal kayak gini, kamu bisa langsung tebak ya. Langsung jawab. X tambah Y tambah Z, ya ini jawabannya ya. Ini kan bisa macem-macem, terserah si pembuat soal. Tapi cara berhitungnya. Kalau dicarinya satu-satu, bisa nggak Pak? Boleh aja. Boleh. Logikanya begini, cara berhitungnya ya. Ada lagi yang tanya? Ya, Pak. Lanjut ya. Jika X sama dengan 2Y, Y sama dengan 1, maka nilai dari ini. Oke, cara ngerjainnya gimana? Ada yang coba ngurahin ya. Wah, di atasnya ribet sebentar ya. Dikali-kali. Yang simple gimana? Yang simple. Masukin angkang juga. Iya, ini gampang. Ini sama dengan 1 ya. Berarti kalau Y-nya 1, jadi X-nya berapa? 2. Oke, coba masukin. X-nya 2. Berarti 4. dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat, 4 ya. Dikurang 2 dikali 2. 4 juga. Dikali... 60. 60. Berapa 60? Iya. Iya. Y-nya 1 ditambah 2 kali X. 2 kali 2. 4 ya. 3 kali Y berarti 3 ya. X tambah Y berapa? 3. 3. Dikali X kurang Y berapa? Eh. 1. 1. 1. 1 ya. Berarti ini 3 cerit ya. Nah, ini. 16 dikurang 4. 12. 12. 1 ditambah 4. 5. 5 ya. Maka 12 dikali 5 jadi? 60. 60 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Wah, ini udah cepat ngerti ini ya. Oke, jangan ragu-ragu kalau ada yang kurang jelas. Langsung ditanya ya. Pada gambar di bawah, garis M sejajar dengan garis N. Ini sejajar ya. Jika U tambah V tambah Y nya 200 derajat, U tambah V tambah Y 200 derajat. Ditanya nilai W tambah Z. Ayo dicoba-coba. W tambah Z. Berarti ini ya. Tuing-tuing. Nah, enaknya berarti pakai segitiga yang ini nih ya. Coba sudut dalam segitiga berapa derajat? Garis 80, Pak. Iya. Nah, ini sudutnya yang satu nih. Nilainya apa nih? Sama dengan berapa? Nah, ini. 60. Kan angkanya belum ada. Eh, yang cuma ini doang. Sama dengan V ya. Bertolak belakang kan? Iya kan? Nah, karena tadi jumlah sedut segitiga 180. Berarti W tambah Z tambah V. Jadi 180 derajat. Nah, itu bisa jadi clue. Ya. I, Z, U tambah di soal. U tambah V tambah Y 200. Terenso. 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 That's it. selamat menikmati 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 15 dan 17 selamat menikmati 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 Saya anggap X aja deh. Dan setengah kilogram lengkuas. Setengah. Yeay. Harganya 100 ribu. Ribu, ribu, ribu. Oh, ada yang 500 juga ya. 100 ribu. Oke. Sedangkan burita membeli 1 per 5 kilogram jahe. Berarti berapa? 6 per 5 X. Ditambah 2 lengkuas. 2 kilogram. Harganya 155 ribu. Di toko yang sama ya. Jika bulia membeli 3 per 4 kilogram jahe. Bulia 3 per 4 jahe. 3 per 4 X ditambah 1 kilogram lengkuas. Ini harganya berapa ya? Oke. Sebenarnya sudah anak. Cuman ini dalam bentuk pecahan aja ya. Iya. Oke. Gimana? Mengeliminasikan ya. Gimana biar bisa diliminasi? Disamain. Samain mana ya anak? Disamain. Y. Y nya dikali berapa? Yang atas dikali berapa? Biar jadi 2. 4. Oke. Dikali 4 ya. Dikali 4. Dikali 4. Ini jadi berapa nih yang sebelah kiri? 5. 5 X ya. Yang sebelah kanan jadi 2 Y kan? Ini jadi 500 ribu. Oke. 400 ribu. Eh 400 ribu bener. Gak bisa dibohong ini. Oke dikurang ya. Yang paling atas dikurang yang bawah. Jadi berapa tuh? 5 dikurang 6 per 5. 5 itu berapa per 5 ya? 25 kan? 25. Iya gak? 25 kurang 6. Ini 1. 95. 95 ya? Betul. Jadi berapa? 25 kurang 6. Jadi 19 per 5 ya? Iya. X ya. Y nya habis. 400 dikurangi 155. 200? 40? 40. 5 ribu ya? Oke. Nah 24 dibagi 19 itu berapa? 1 kan? 1. Iya gak? Sisanya 24 kurang 19 berapa? 5 ya? 5. Angkanya jelek sih. Kenapa angkanya jelek? Mencurigakan nih. Angkanya gak bulat ya? Ada yang salah gak diperhitungannya? Ada yang salah kah? Oh ini kayaknya jelek. Mestinya bukan 1 setengah nih kayaknya. Eh bukan 1 per 5 nih. 1 per 2. Coba ya. 1 per 2 ini berarti berapa? 3 per 2 ya? 3 per 2. Saya ganti ya. 3 per 2. Ini 3 per 2 X. Oke. 5 itu kan 10 per 2. Dikurangi 3 per 2 jadi berapa? 10 per 2 dikurangi 3 per 2. 7 per 2 ya? 3 per 2. 3 per 2. 24 dibagi 7. Itu berapa? 3 ya? 21. Iya kan? Hah? 15 pak. Kenapa? Kenapa? Halo? 24 dibagi 7. 3 sisa 3 ya? 15 ya? Ya. 35 bukan 15. 35. Nah baru kali 2 ya? Iya gak? Iya. Jadi X-nya itu 70 ribu ya? Oke gak? Iya pak. Ya 70 ribu. 70 dikali 5, 350 ribu kan? Iya. 350 ribu tambah berapa jadi 400 ribu? 50. 50 ribu. 2 dikali berapa jadi 50 ribu? 25. Iya. Jadi 2 Y-nya 50 ribu ya? Berarti Y-nya 25 ribu. Oke. Jadi enak nih angkanya. Baru tinggal dimasukin ke sini ya. X-nya 70 ribu, 3 per 4 dikali 70 ribu, ditambah Y-nya 25 ribu. 70 ribu dibagi 4, 17 setengah ya. 17 setengah dikali 5, 52 ribu 500 ditambah 25 ribu. Berapa? 70, 2 tambah 5, 7 ribu 500 ya. Jadi jawabannya yang B. Wah seru nih tadi. Angkanya yang kurang pas tadi ya. 1 seper 2 harusnya ya. Ada yang kurang jelas? Iya saya iseng bikin soal yang pecahan ya. Kalau yang bulat-bulat sih pasti gampang kan ya? Oke, lanjut kita. 1, 4, 10. 2 titik. 4, 6, 9, 4, 1, 90, 3, 82. 22. Gimana caranya 22? 1 ke 4 ditambah 3. 3, ini? 6. 6. Titik-titik. Ini tambah berapa yang di sini? 24. Eh, bukan. Yang 4. Hah? Kalau yang 4 ke 4, 6 tambah... 40. 44. Eh. Pasangan 6 itu 4. 4 tambah 4, 8 ya. 4, 8. Ya, yang ini? 90. 6. 6. 6, ya. Di sini langsung kelihatan deh ya. Ini 192. Oh, ternyata ini... Ke sini dikali 2, kali 2, kali 2 ya. Iya nggak? Iya. Berarti di sini dibagi 2 ya. 48 dibagi 2. 24. 24. 24 bagi 2. 12. 12. 10 ditambah 12. Jadi, 22. 22. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. 3, 6, 9. Oh, ada naik, ada turun lagi nih. 5, 2, 5. 3, 1. 2, 4. 5, 2, 4. Ada yang naik, di sini turun. Di sini turun juga nih. Ayo diutak-utak dulu. 192, Pak. 192. Gimana, Re? 3, 6, dikali 2. Kali 2. Terus? 49, tambah 3. Tambah 3. Terus? 5, kurang 4. Oh, berarti ini kayaknya angkanya berurutan nih ya. Iya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Operasinya berulang lagi berarti ya. Kali tambah kurang. Kali tambah kurang. Ini pasti sama sama yang ini ya. Kali juga ya. 24 kali 8. Belakangnya 2. Cuma ada E ya. 192. Sip. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Tidak. Oke, lanjut. Pola bergambar. Buong-lega. selamat menikmati 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 Caranya? Iya. 72 bagi 9. 15 kurang 7. Kan yang ditanya ini ya. 72 yang ada hubungannya kayaknya 9 kan. Itu jadi 8 ya. 9 x 8 itu jadi 2. 8 itu, oh ternyata 15 kurang 7 ya. Jadi dikurangin. Hasilnya 8. Baru dikali 9 ya. 15 kurang 7. Hasilnya dikali 9. 8 dikali 9 itu jadi 2. Jadi sama nih. 24 kurang 16. Berapa? Dikali 11. Ini 8 ya. 8 x 11 jadi 88. Oke sip. Ada yang tanya? Gak ada? Lanjut. Tentukan nilai ini. Buat dapatkan nilai yang tengah. Ini gimana caranya. Ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Super. Beatas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 12 sama 6 Kaling berkelipatan ya 12 bagi 6 jadi berapa? 2 2 ya Biar jadi 5 harus dikali berapa? Biar jadi 5 5 per 2 5 per 2 Wah ini dong dapet 5 per 2 Iya gak? Gimana? Itu kan 12 Dibagi 6 12 dibagi 6 Dikali 25 dibagi 10 Ini coret tadi 2 Sama-sama dibagi 5 5 per 2 2 yang coret Itu 5 Oke gak? 6 Jadi ini ya 12 dikali 25 14 dikali 30 X-nya 14 dikali 30 Terus dibaginya Ini silang ya 7 dikali 10 Nolnya coret 14 dibagi 7 2 ya 2 kali 3 6 Sip E Ada yang tanya? Oke lanjut Diketahui A dan B Bilangan bulat positif Jika akar A Dikurang akar B 21 Berapa Nilai A tambah B Yang mungkin Yang mungkin yang mana aja Ini udah pernah gak sih? Udah pernah ya? Berapa Gak lupa Berapa G? Tapi ini gak ada jawabannya Oh gitu Soalnya akar A Sama akar B aja Udah 21 Terus Iya gak sih? Ya belum tau saya Coba nih Ya gue percaya sama lo Edang gini Gak ada jawabannya Terus kenapa Kok bisa gak ada jawabannya? Karena itu Pilihannya kecil Makanya Iya Kalau Ini akar ya Harusnya lebih besar ya? Iya Emang? Gimana? Bisa sampai ratusan-ratusan gitu Oh gitu ya Kalau misalnya gini Yang jumlahnya 21 Ini kan kalau misalnya Kita hitungin bilangan kuadrat ya Bilangan kuadrat Misalnya bilangan kuadrat itu P sama Q Dari sini Berarti si P itu Si Q Tambah 21 Oke gak? Ini P ini Bilangan kuadrat ya Iya Pak Yang selisih 21 Kita cari bilangan kuadrat Misalnya N nya Ini N kuadrat ya Terus N kuadrat tambah 21 N nya 1 Ini 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kalau 1 kuadrat 1 ya 1 tambah 21 ini 22 kan? Ini 2 kuadrat itu 4 Tambah 21 25 Ini 9 Tambah 21 Jadi 30 Iya gak? 4 itu 16 Tambah 21 37 Ini 25 ini kan bilangan kuadrat nih Pertama lihat ya Iya gak? 25 itu bilangan kuadrat Berarti bisa selisihnya yang kuadrat Ngerti gak? Iya Jadi Si 25 itu kan 25 Sama dengan 4 Ditambah 21 Ini kan 5 kuadrat Iya Iya kan? Jadi A nya 25 B nya 4 Dapet 21 Betul gak? Akar 25 Dikurang Akar 4 Sama dengan Kok jadi salah? Hah? Oh Dibilangan kuadrat ya? Hmm? Oh iya iya Oke oke Dianelir li ya Soalnya ya Bingung Iya 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 Harusnya jadi 15 Oke oke Kita skip dulu ya Kalau ntar ketemu Saya share lagi ya Oke lanjut Sebuah garis M Melalui titik Min 1,4 Dan tegak lurus 2X Tambah Y Tambah 5 Sama dengan 0 Di antara titik berikut Yang melalui garis M Langkah pertama apa dulu? Cari M Cari M Garis M nya maksudnya Cari M gradien Apa cari Cari persamaan garis Saya maksudnya gini Ini kan garis M Oke kalau Ingat cara praktis Kalau garis M Kalau tegak lurus Tinggal dibalik aja ya Iya gak? Jadi apa? Jadi ini jadi Coefficient X nya 1 Coefficient nya jadi 2 ya Kalau tadinya tandanya sama Ini jadi beda Oke gak? Oke Berapa konstantannya Kan melalui titik Min 1,4 ya X nya min 1 Y nya 4 2 kali 4 8 ya Ini jadi min 8 Ini jadi min 9 ya Min 1, min 8, min 9 Ini persamaan garis M nya Nah tinggal cek 1, 2, 3, 4 Yang melalui Garis itu yang mana? Cek 1 1,5 X nya 1 Iya kan? 1 dikurang 2 kali 5 10 Betul gak? 9 Bener Iya 1 bener 3 bener Terus Cek berapa? 4 Cek 4 boleh Cek 4 boleh Kalau 4 bener Harus periksa 2 Iya Kalau 4 salah Periksa 1, 2, 3 1, 2, 3 Kalau 4 salah 2 mesti diperiksa Karena kan bisa 1, 3 Periksa 2 dulu sama 4 dulu sama aja ya Oke 4 dulu Min 7,2 X nya min 7 Y nya 2 Min 2 kali 2 Jadi Min 4 Ini min 11 Salah ya? 1, 2, 3 Kamu mesti periksa Belum tentu ya? Belum tentu ya? Kan bisa juga 1, 3 Kamu periksa 2 X nya Min 3 Dikurang 2 dikali 3 Min 6 Min 9 Ya Kebetulan 2 nya bener Iya gak? Jadi jawabannya 1, 2, 3 Tapi kalau 2 salah Bisa ada B ya Ada yang tanya? Oke lanjut Lanjut ya Perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan di suatu perusahaan Ada 7 banding 8 Laki-laki banding perempuan 7 banding 8 Berapakah banyak seluruh karyawan di perusahaan tersebut? Yang mungkin ya? Yang mana jawabannya? Laki tambah perempuan Ini anggap 7 bagian ya 7 bagian Ditambah 8 bagian Jadi 15 bagian ya Jadi harus dicari yang kelipatan 15 ya Mana yang kelipatan 15? 60 kelipatan 15? Iya 80? Enggak Enggak ya? 1, 3 pasti benar ya? Iya Jawabannya B Ada yang kurang jelas? Enggak ada Lanjut ya Oke 22 Jika M adalah sebuah bilangan positif Terus M-nya lebih besar dari M kuadrat Mana pernyataan yang benar? M lebih besar dari M kuadrat Kalau M-nya pindah kanan Jadi M kuadrat Kurang M Itu kecil dari 0 ya Kalau M-nya kita keluarin M-1 Kecil 0 Oke Kalau negatif Ini pembuat 0-nya berapa aja? 0 dan 1 ya Karena kecil 0 berarti M-nya diantara ya Di antara 0 dan 1 Kalau lebih besar Pakai yang kecil Atau besar ya M-nya diantara 0 dan 1 1, 3 1, 3 Kita contohin misalnya Misalkan M-nya berapa Di antara 0 dan 1 M-nya setengah deh ya 1 1 Yang pertama Setengah kuadrat itu 1 per 4 Apakah lebih kecil dari setengah? Iya Iya 1 betul 3 pasti betul Yang kedua M-nya M setengah Apakah lebih besar dari Setengah dibagi 3 Jadi 1 per 6 ya Setengah dibagi lagi 3 Betul nggak? Betul Betul Iya 2 betul Apakah 1 per Setengah pangkat 3 Jadi 1 per 8 itu Positif pangkat Ganjil pasti positif Lebih besar dari 0? Iya Iya Jadi jawabannya ya Iya Semua jawaban benar Ada yang kurang jelas? Benar Oke Lanjut Lanjut Perhatikan gambar AD sejajar BC AD sejajar BC Sejajar F Ini yang tengah-tengah AD-nya 16 Berapakah panjang F? Yang pertama AB-nya 18 Yang ditanya F ya Kalau AB diketahui Bisa ngitung F Tidak Ya nggak cukup ya Kalau mau yang begini nih Segitiga ini Nggak cukup ya Kalau BC diketahui Bisa dijawab? BC diketahui 12 F-nya? Nggak Nggak bisa Kan ada rumus praktisnya tuh F adalah 16 kali 12 Dibagi 16 tambah 12 Dapat nih Itu cara Cepatnya ya Oke Jadi F bisa dicari Kalau BC diketahui Ada yang tanya? Satu nggak cukup Dua cukup Berarti jawabannya ya B B ya Oke Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Lanjut Apakah nilai X sama dengan 8? Kalau diketahui yang satu ini Apakah X-nya 8? Kita faktorkan ya Berapa tuh? Ini X-nya 8 Ini jangan bukan 8 kali nih Ini 8 Berapa nih? Berapa kali berapa? Eh sorry 8 Berapa sama berapa? X-nya 3 sama? X-nya 8 X-nya 8 Ini 8 bisa ya? Satu cukup Yang kedua Difaktorkan gimana? X-nya 8 X plus 2 X plus 2 Ini 8 juga ya? Iya nggak? Iya Jadi 2 juga cukup Jadi jawaban yang mana? D B Ya Tidak bersama-sama ya Ada yang kurang jelas? Yang D bukan Pak B apa D sih? Satu cukup? Satu Oh salah ya Dua Satu Tidak cukup Satu cukup Dua cukup Ya D ya Ada yang tanya? Nggak ada Lanjut Ya ada gambar Berapakah panjang BC? Yang ditanya ini Pertama AD-nya diketahui nih Yang pertama AD-nya diketahui Ini 6 Udah bisa ngitung BC? Belum Kalau ini 2X Di sini berapa nih? 180 Di kurang 2X Terus Terus Ini anggap Y deh misalnya Bisa dihitung nggak? BC-nya nih Ini kan segitiga sama kaki nih Ya kan? Ada diketahui Ada ya AD- DVD Ini sama Oh ini dengan kurang tadi ya Aksa ditambah lagi nih AD sama dengan BD Sama dengan BC Ya Jadi ini sama ini Sama ini sama Kalau gini bisa dicari nggak? Atau tidak ada keterangan? Kan ini ditambah ini ya X ditambah 180 Minus 2X Ditambah Y misalnya Kan sama dengan 180 kan? Ya Ini dicoret X dikurang 2X Jadi min X Pindah ruas Jadi X tambah Y X sama dengan Y kan? Jadi nggak perlu ada sama dengan ini Jadi Tapi akhirnya jadi Karena X sama dengan Y Jadi segitiga sama kaki kan? Ya nggak? Si X-nya sama dengan Y Jadi AD-nya baru sama dengan BD Sama dengan BC Kalau ini kan karena sama-sama 2X Jadi sama kaki Dari sini X sama Y Berarti Ini juga sama kaki Oke nggak? Jadi kalau AD-nya 6 Ini bisa 6 juga kan? Ini 6 juga Ada yang kurang jelas? Ini cukup ya? Kalau X-nya 36 derajat Bisa nggak ngitung BC? Kalau ini sudutnya nih Kalau ini sisi nih Bisa dihitung BC? Nggak Nggak ya? Ini nggak cukup ya? Oke Jadi jawabannya apa? Ah Ah oke Ada yang kurang jelas? Enggak Lanjut ya Oke Ada gambar lingkaran Terus segi 4 ABCD-nya pada lingkaran Jeri-jerinya 5 Berapa keliling Dari segi 4 ABCD? Segi 4 ini ABCD Pertama Panjang AB-nya diketahui 6 AB-nya 6 Terus CD-nya 8 Apakah bisa untuk menghitung Keliling ABCD? Kan kalau keliling ABCD Ini jadi AB Ditambah BC Ditambah CD Ditambah AD Nah ini diketahui AB sama CD BC sama AD-nya bisa dicari nggak? Kalau ini diketahui Halo Nggak bisa ya Susah Nggak cukup ya Nggak cukup informasi untuk mencari Panjang BCD Dan AD-nya ya Nah sekarang kalau AC-nya merupakan diagram lingkaran Eh diagram Diameter lingkaran Kalau AC-nya diameter lingkaran Udah bisa belum? Ngitung kelilingnya Bingung Ini nggak cukup juga ya Kalau digabung Sudah bisa menentukan Panjang BC dan AD-nya? Bisa Bisa? Iya Gimana caranya? Pitagoras bukan Pitagoras AC-nya diameter lingkaran Ini berarti si AC 10 ya 10 6 Sini 8 ya 8 Terus si Apa itu? AD-nya? 6 Sama pakai Pitagoras juga ya Berarti bisa dihitung ya Kalau digabung tapi kan Iya Jadi jawabannya yang? C Iya Ada yang kurang jelas? C Lanjut ya Lanjut ya Oke Rata-rata 7 bilangan Berbeda adalah 8 Bilangan terkecilnya minus 10 Ada 7 bilangan A, B, C, D, E, F, G Jumlahnya Rata-rata 7 Rata-rata 8 Yang terkecil ini minus 10 Jadi totalnya 7 x 8 56 ya P-nya bilangan terkecil yang mungkin Eh, bilangan terbesar yang mungkin Sorry Yang ini yang ditanya ini ya Biar jadi terbesar Ini kan harus kecil-kecil semua nih ya Berarti minus 9 Min 8 Min 7 Min 6 Min 5 Baru dapat ini X-nya berapa Ini jumlah ini berapa nih? 7 sama 8 Min 15 ya Sama ini jadi Min 20 kan Min 20 Min 10 Min 30 Terus ini Min 15 Jadi min 45 ya Min 45 ditambah X Sama dengan 56 Berarti X-nya 56 tambah 45 Jadi berapa? 100 101 ya 101 P-nya 101 I-nya 90 Berarti hubungannya Lebih besar Ya, jadi jawabannya yang? Yang A Yang A ya Ada yang kurang jelas? Jelas Oke, ada yang tanya? Gak ada? Gak ada Lanjut? Lanjut Lanjut ya Biar cepat selesai Pada garis Bilangan R lebih kecil dari S Ki Adalah titik tengah Dari R dan S Misalnya ini R Ini S Si Ki-nya P-nya titik tengah Ini P T adalah titik tengah Dari P dan R Ada lagi T ini Tengah-tengah Manakah hubungan Yang benar Antara P dan Ki Ya Anggap misalnya ini X Jaraknya X Ini dua kalinya Berarti ini dua X P Jarak S ke T S ke T berapa? Dari sini 3X Ya, 3X Dibagi T ke R T ke R X ya X-nya bisa dicoret Berarti si P-nya 3 Ki-nya 2 Oke, gampang ya Kesimpulannya apa? Ini P besar Ki Oke, ada yang kurang jelas? Jelas Cukup jelas Oke, lanjut Dua buah persegi panjang Luasnya 50 dan 40 Berarti yang sebelah kiri 50 Yang sebelah kanan 40 Luas daerah yang tidak diarsir 30 Ini ditambah ini Jadi 30 ya Manakah hubungan yang benar? P itu luas yang diarsir Ki-nya 30 Gimana cara nyari luasnya yang diarsir? Dikit tahu Ada luas persegi panjang 1 Sama luas persegi panjang 2 Ayo Luas yang diarsir? Luas arsir Luas 1 tambah luas 2 Dikurang Kan luas 1 ini disebut Luas 2 yang diarsir Disebut lagi Ini Luas tidak diarsir Dikurang Luas diarsir Dikurang luas yang diarsir Iya Luas arsir Ini tadi luas yang Luas tidak diarsir Iya Ini 2 kali luas arsir nih ya Iya Iya Betul enggak? Ayo Masih ingat enggak rumusnya? Luas 1 Ini disebut sekali Iya kan? Luas 2 Ini disebut sekali Sekali lagi Iya Kalau dikurangin yang tidak diarsir Berarti yang ada 2 kali ini kan? Hah? Iya Oke enggak? Ini misalnya 1 2 3 Pelan-pelan ya Luas 1 Ditambah luas 2 Luas 1 itu kan 1 tambah 2 Luas 2 itu 2 tambah 3 Iya Kalau dikurangin luas yang diarsir Itu kan 1 sama 3 ya Dikurang Luas yang tidak diarsir Itu sekurang 1 kurang 3 Ini coret Jereng Jereng Ini sebenarnya 2 kali Dari luas yang diarsir ya 2 luas arsir Ini 2 luas arsir Oke Luas 1 nya 50 2 tambah luas 2 nya 40 Dikurang 30 Ini berapa nih? 90 kurang 30 60 60 Ya Ini 2 kali luas yang diarsir Berarti luas yang diarsir berapa? 30 30 ya Ada yang kurang jelas? Ini 30 Ini 30 Berarti hubungannya? Sama dengan Kan sama-sama 30 Iya Oke C ya Oke lanjut Nomor terakhir X plus 1 dibagi X pin 1 sama dengan X P nya harga mutlak dari X pin 1 Gimana yang hitung ini? X tidak sama dengan 1 Kita kali silang ya X tambah 1 Sama dengan Ini kali jadi X kuadet Min X Pindahan ke ruas kanan semua Jadi X kuadet Plus X Pindah kanan jadi Min X ya Min X Min X Jadi min 2 X Min 1 Sama dengan 0 Berapa nilai X nya kalau kayak gini? Ini bukan kuadet sempurna ya Kalau plus 1 baru kuadet sempurna Pakai X 1 2 ya Jadi apa? Minus B Masih ingat? Ayo 2 Pak Anggi keluar masuk lagi Minus B di plus minus akar B kuadet ya 4 Rumus ABC ya Dikurang 4 kali A kali C 4 dikali A 1 dikali C Min 1 Dibagi 2 A 2 kali 1 Ini min 4 Min 1 jadi plus 4 4 tambah 4 8 ya 8 8 itu jadi keluar akarnya 4 kali 2 kan? Jadi 2 2 akar 2 Per 2 Nah sama-sama dibagi 2 jadi 1 plus minus 1 plus minus akar 2 Akar 2 Nah Kalau kita masukin ke Harga mutlak ini Jadi Kan 1 plus minus Dikurangin 1 ya Kan gitu Dimasukin ke harga mutlak X nya tadi 1 plus minus akar 2 Dikurang 1 Iya gak? Ini min 1 coret ya Nah plus minus akar 2 Karena harga mutlak Jadi akar 2 P nya Oke gak? Paham gak ini? Paham Si P nya akar 2 Ki nya juga akar 2 Sama C Iya Sama dengan C Ada yang kurang jelas? Tadi yang X12 itu dekat dari mana ya? Bukan X12 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 Oh X12 Rumus persamaan kuadrat tuh Oke gak? Rumus persamaan Ingat ya? Ya udah Oke Buat yang masih Yang lupa B kuadrat min 4 AC ya Per 2 A Ini buat yang lupa ya Ada lagi yang tanya? Ada lagi yang tanya? Gak ada? Gak ada Oke cukup sharingnya Saya stop share dulu ya Oke karena kalau gak ada yang tanya lagi Saya cukupin ya Sampai jumpa ya